2 bulan jelang bergulirnya pekan olahraga nasional, PON, 21 Aceh Sumut 2024, cabang olahraga futsal putri DKI Jakarta terus mematangkan persiapan. Agenda tri-out dan training camp akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Tim futsal putri DKI Jakarta mengikuti mini turnamen yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 14 Juli 2024 di Tifosi Sports Center Jakarta Timur. Di event tersebut, DKI Jakarta akan menjajal tim PON dari daya lain. Di antaranya Sumatera Utara, Yogyakarta, Kalimantan Timur, dan PT LPN DKI Jakarta. Ya, hari ini lawan sebenarnya imbang ya. Kita juga pernah melawan mereka di ini, cuma progres mereka dan mereka udah fokus juga dengan jumlah pemain yang maksimal dan kita juga masih seleksi. Jadi saya masih coba-coba pemain untuk komposisi yang terbaik untuk nanti dibawa ke PON. Tapi saya syukur Alhamdulillah, ternyata kita masih butuh evaluasi yang cukup dan kita masih ada waktu kurang lebih 40 hari untuk perbaikin kekurangan kita hari ini. Turnamen dilaksanakan selama 4 hari. Mini turnamen ini akan menjadi ajang untuk melihat progres pemain selama menjalani pemusatan latihan daerah Pelagda. Alhamdulillah hari ini kita dikasih seri, jadi teman-teman juga bisa evaluasi, pelatih juga evaluasi. Jadi kita hari ini udah semaksimal mungkin untuk main baik, tapi kita bisa evaluasi lagi untuk yang nanti permainan terbaik. Sebenarnya semua tim itu kita harus antisipasi termasuk D.I.Y. Jadi ini sebenarnya kesempatan yang bagus juga untuk kita bisa lawan D.I.Y. di mini turnamen ini. Jadi untuk kedepannya kita bisa lebih fight lagi. Setelah mengikuti mini turnamen di Jakarta, tim futsal DKI Jakarta akan melakukan free out ke Thailand. Kita akan try out insya Allah di tanggal 20 ke Thailand, barang-barang sama tim putra dan juga sepak bola gitu. Di sana sih kita lawan 4 tim, ya 4 tim dari Thailand. DKI Jakarta menjadi juara pertama di turnamen ini, diikuti oleh daerah istimewa Jigjakarta dan ketiga tim futsal putri Kalimantan Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!